Sebuah mobil jenis minibus nomor polisi K1470GP pada semalam terbakar di jalan raya Bepas Arah Madiun menuju Surabaya, tepatnya di desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kaubatan Nganjuk. Sementara itu Ahmad Ridwan, sopir minibus mengaku ia bersama istri dan satu anaknya berada di dalam mobil dari Arah Madiun menuju Surabaya. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil mengeluarkan asap di bagian bawah dashboard. Seketika ia keluar bersama anak dan istrinya dan api membakar seluruh bodi mobil. Tadi saya kebetulan dari Malang, kemudian begitu ada kemacetan, saya langsung cek sini, ternyata ada mobil kebakar, mobil di sini. Sehingga kemudian saya menelpon Pak Minjeng yang ada di Mako Dangkar untuk segera merapat ke Bepas Komoroni. Saat itu kondisi api bagaimana Pak Idalas? Sudah besar Pak, karena tadi tampaknya dari pengemudi menghubungi 911 ini tidak tersambung, jadi apinya sudah besar. Sementara itu polisi yang berada di lokasi kejadian segera melakukan pemeriksaan. Peristiwa tersebut masih dalam penanganan polisi lalu lintas Polres Nganjuk. Jadi tadi kurang lebih jam 19.30, ada kendaraan jenis, apa itu, Minjeng Kejian, berjalan dari arah utara ke selatan. Saat sampai di TKP sini, penumpang atau pengemudi melihat ada asap dari dashboard ini keluar. Akhirnya terus berhenti dan penumpangnya keluar. Akhirnya tidak lama menimbulkan apa itu api dan terbakarlah kendaraan ini. Ada berapa penumpang, Saab Ibu? Tadi penumpangnya ada tiga, anak satu, suami dan istri. Kondisi penumpang, Dan? Alhamdulillah, karena sudah tahu tadi asap langsung keluar, penumpang semuanya apabila selamat. Petugas Damkar berhasil menjenakan api sekitar 30 menit. Polisi mengimbau agar pengendara selalu mengecek kendaraan sebelum bepergian.